Memustuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari... Terkait dengan kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan dan memustuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non-komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPPB, tapi sebagai anggota fraksi. Kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Kami semuanya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Surabaya itu. Oleh karena itu, sebuah bentuk tanggung jawab moral Partai Kebangkitan Bangsa, kami bebas tugaskan saudara Edward Tanur dari seluruh tugas-tugas ke Dewanan di komisi yang dia sedang membandi komisi. Sempat kami cabut keanggutan komisi dia. Berarti di DPP juga tidak ada kepengurusan ya? Tidak ada, tidak ada. Kalau dalam konteks ini sudah namanya sanksi bagi kami. Tapi sanksi ini kami jatuhkan adalah pencabutan dia dari anggota komisinya. Dan besok kami perintahkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengajukan surat pencabutan dari komisinya itu di DPR, komisi yang bersangkutan. Ini sebagai bentuk sanksi kami. Sembari kami memberi kesempatan atas persoalan yang terjadi di Surabaya, agar dia segera membantu. Sebabisa mungkin persoalan itu bisa selesai secara hukum. Dan kami tidak akan melakukan intervensi hukum apapun terhadap itu. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.